Om Swastiastu, di video-video saya sebelumnya di channel ini, saya selalu menekankan betapa pentingnya memperhatikan yang namanya kayu atau bahan untuk sanggah yang akan kita beli. Nah, jangan sampai sanggah yang akan kita beli menggunakan bahan atau kayu yang berpenyakit. Seperti apa sih rupa kayu yang berpenyakit itu? Kemudian, sefatal apa dampaknya kalau kita sudah terlanjur menggunakan kayu yang berpenyakit itu untuk sanggah kita? Apakah sanggah kita jadi berumur pendek dan sebagainya? Bersama saya, Agus, temukan jawabannya di video ini. Ini adalah video lanjutan sebenarnya dari video sebelumnya yang membahas tentang 7 rahasia mendapat sanggah idaman. Di video itu saya banyak bercerita tentang hal apa saja sih yang harus dilakukan, yang diketahui, supaya mendapat sanggah yang kita impikan. Supaya betul-betul sempurna sanggah yang kita dapatkan. Itu tidak ada cacat sama sekali dan sebagainya. Bagi yang penasaran bisa lihat videonya di sini. Nah, di video ini, karena di video itu banyak yang bertanya ya, Kenapa kok saya selalu menekankan tentang bahan-bahan, bahan-bahan, kayu-kayu-kayu. Nah, seberapa penting sih sebenarnya itu? Apakah perado dan lain sebagainya tidak penting? Tidak. Menurut saya, yang terpenting dari sanggah adalah bahannya. Percuma ya, kalau misalnya sanggahnya pakai perado yang paling mahal, cat yang paling bagus, berkilau, ukirannya sangat mewah, wayang dan sebagainya. Tetapi, dia cuma bertahan 5 tahun, 3 tahun misalnya. Kan percuma saja. Nah, sanggah boleh polos misalnya. Tidak ada ukiran dan sebagainya. Tidak pakai perado, hanya pakai moylek saja. Tetapi karena bahannya bagus, bisa bertahan 25, 30, 35. Bahkan kalau tidak ada bencana, alam bisa lebih dari itu. Mana yang kita pilih? Tentu saja sanggah yang tahan lama itu. Nah, di video kali ini saya ingin memberikan gambaran sebenarnya kayu yang berpenyakit itu seperti apa sih? Dan kenapa itu harus dihindari? Dampaknya apa sebenarnya? Mari kita bahas itu satu persatu. Nah, di video ini, di footage yang saya ambil ini, semua Tuhan bisa lihat bahwa ini adalah contoh kayu yang berpenyakit. Penyakit kayu di sini adalah penyakit bubukan. Atau apa ya? Kalau bahasa badungnya seksekan. Tapi kalau di Karangasem disebut bubukan. Ada semacam bintik-bintik hitam. Bukan bintik ini, ini bolong ya. Bolong-bolong. Kayunya itu bolong-bolong. Karena dibolongi oleh penyakit bubukan itu. Oleh serangga bubukan itu. Kemudian ada lubang-lubang hitamnya. Nah, ini dia kayu yang menandakan bahwa kayu ini berpenyakit. Atau tidak layak digunakan untuk membuat sanggah. Kenapa? Karena kalau kayu yang seperti ini yang kita gunakan untuk membuat sanggah, tidak akan bertahan lama. Karena bisa dilihat bahwa bolong-bolong ini, di tengahnya itu, di dalamnya itu ada serangganya. Ada serangga yang menggerogoti kayu ini. Jadi, kalau itu kita pakai, nanti bolong-bolong itu akan semakin banyak. Dan sanggah yang menggunakan kayu yang seperti ini, lama-lama akan membusuk ya. Akan membusuk kayunya yang dia bisa malah ini, bisa roboh lama-lama. Ya, minimal kita tahu dulu lah. Kenapa kok sanggah kita nyerendeng. Oh, ternyata kakinya sudah bubukan, sek-sekan. Karena kita abai dalam memperhatikan. Pada waktu kita beli, kita tidak tahu bahwa ternyata kayu yang digunakan untuk sanggah ini, ternyata bubukan. Sudah ada penyakitnya. Nah, di sini bisa kita lihat, ada bolong-bolong seperti ini, dan ini harus dihindari. Ini harus dihindari, supaya sanggah yang kita beli umurnya panjang. Nah, sebenarnya apa sih dampaknya kalau kita menggunakan ini? Apakah memang fatal sekali ya? Seperti yang saya ceritakan, kok serem sekali rasanya? Nah, begini. Ada sedikit cerita dari semeton saya dari Karangasem. Ini ceritanya sekitar 1,5 tahun yang lalu ya, atau 2 tahun yang lalu. Datang ke rumah, datang ke tempat saya bekerja, membuat sanggah, bercerita kalau sanggah gedongnya yang baru dibeli sekitar 3 tahun, itu udah perot. Atau kaki sebelah satu kaki, satu kaki sanggahnya itu sudah, ini ya, hampir rusak, busuk. Karena ada penyakit bubukannya itu. Padahal, kalau dilihat, saya langsung cek ke lokasinya, bagaimana sih kok, sepatah apa. Nah, ternyata peradenya masih bagus, masih berkilau, emasnya masih bagus ya, kuning-kuning emas itu. Tapi kok, ini kok, kaki sebelah kakinya sudah busuk, kemudian saya cek lagi yang lainnya sudah betul, sudah banyak bolong-bolongnya. Ternyata, setelah sanggah itu diturunkan, kemudian dicek, waduh, bahan sanggah yang digunakan, betul-betul seperti yang saya shoot di awal-awal video ini. Banyak bolong-bolong, kemudian hitam-hitam. Nah, itu yang abai, atau tidak diperhatikan oleh pemilik sanggah ini pada waktu membeli sanggah ini. Jadi, ya, kebetulan semeton ini membeli sanggah yang sudah jadi, sehingga dia tidak bisa melihat proses pengerjaannya, kualitas bahannya bagaimana, sebelum dicek itu, dia tidak sempat melihat. Jadi, sudah jadi, sudah diperade dan dibeli. Kemudian, abai juga dalam memperhatikan bagaimana, karena memang tidak bisa memperhatikan, karena sudah dicet. Jadi, sudah benar-benar tidak kelihatan penyakit-penyakit ini, karena sudah ada perade, ada cet, dan sebagainya. Nah, baru 3 tahun, sanggah ini sudah rusak. Dan, bisa di semeton lihat, ini sanggah yang penggantinya, sanggah baru yang kebetulan yang saya buat, kami buat, saya bersama bapak saya. Nah, ini sanggahnya baru sekitar 1,5 tahun, tapi masih bagus, karena memang bahan yang digunakan adalah bahan yang lumayan bagus. Perbandingan bahannya, 70% menggunakan les kayunya, sedangkan yang lagi, 30% menggunakan kubal. Jadi, ini termasuk bagus. bisa dipastikan juga, kalau ini tidak pakai, tidak ada penyakit-penyakitnya ya, yang kayak tadi. Nggak mungkin ya. Masa, yang tadi sudah penyakit, sekarang saya, pakai yang berpenyakit lagi, kan double penderitaannya. Saya nggak mau seperti itu, karena, saya takut karma, semeton terus terang. Jadi, bisa dilihat, ini ukirannya masih bagus. Nah, saya sengaja shoot yang di bawah ini, karena, ini yang, paling, jarang diperhatikan oleh orang. Nah, ini bisa dilihat, tidak ada, bolong-bolong ya, seperti yang di awal-awal, saya tadi tunjukkan. Tidak ada, bintik-bintik hitam juga. Masih bagus, setelah 2 tahun ini, setelah 2 tahunan. Sangahnya masih bagus, dan, bisa dilihat, kemungkinan besar, sangah ini bisa bertahan, dalam jangka waktu yang lama. Mungkin, kalau tidak ada bencana alam, dan sebagainya, bisa bertahan 25-30 tahun, baru bisa diganti lagi. Sebenarnya, bagaimana sih, bahan yang, tergolong bagus, dan super? Nah, ini saya contohkan, di sanggah Karangasem, di perusahaan sanggah Karangasem ini, ada kebetulan, sanggah yang belum jadi. Nah, ini sanggah yang, bahannya tergolong bagus. Memang, terlihat ya, ada yang coklat, ada yang putih. Nah, kalau yang coklat itu, adalah lesnya, inti kayunya, sedangkan, yang agak-agak putih itu, adalah kubal. Bisa dilihat, perbandingannya di sini, ya, 70% banding 30%. 70% les, 30% kubal. Nah, ini sakanya, agak kehitam-hitaman, berarti ini pakai les, kemudian, ini ding-dingnya, ini tabengnya, ini yang tergolong bagus. Tentu saja, tidak ada bubukan, karena kami tidak pernah, menggunakan kayu yang seperti itu. Kalau ada kayu yang seperti itu, tentu tidak akan, kami gunakannya, kami akan pakai saang saja, pakai, ngidupin api di dapur. Nah, kalau ini, bisa semua tuan lihat, ini adalah contoh, sanggah yang, menggunakan, bahan yang super. Nah, ini belum jadi ya, sanggahnya baru, mungkin baru 70%, belum ada tabeng, belum ada, belum ada tabengnya, belum ada ininya, dan sebagainya, tapi ini sudah 70%. Nah, bisa dilihat, perbedaan dari, sanggah sebelumnya, yang belum jadi juga sih, sebenarnya. Ini bisa dilihat, bahwa kayunya ini, agak kehitam-hitaman. Ini jelas, karena ini adalah, sanggah spesial, request dari seorang, bendesa adat, dari, sebuah desa, di Karangasem, beliau request, supaya sanggahnya itu, menggunakan, pure less. Jadi, hampir 95% ya, menggunakan less, dari kayu cempaka. Bisa dilihat, ini, ini watonnya, sangat hitam, berarti ini, ini betul-betul lessnya, kemudian sake. Ini, di dinding wayangnya, bisa dilihat, ini gambar, seorang empu, betul-betul hitam, kemudian ini, Dewinya juga, betul-betul, hitam itu, artinya less ya, less yang sudah kering. Kalau less yang belum kering, itu, memang agak, masih agak keputihan, tapi kalau ini, betul-betul kering, jadi airnya itu, sudah tidak ada, karena, pembuatan sanggah ini, sudah dimulai, sekitar 5 bulan ya, 5 bulan yang lalu, jadi airnya, betul-betul, sudah kering, tidak ada. Nah, ini balik sanggahnya, bisa dilihat, betul-betul, menghitam, coklat-coklat kehitaman gitu, nah, berarti, kalau semeton ingin, sanggah yang, super, yang bisa bertahan, 30, 40, bahkan 50 tahun, harus memakai bahan yang, seperti ini rupanya, tapi ini, betul-betul, request khusus, kayu yang langka juga, jadi, kalau semeton, pengen sanggahnya yang, seperti ini misalnya, ya harus request, yang lama, yang lama lah requestnya, jadi tidak bisa mendadak, kalau kayak, karena mencari kayunya, ini susah sekali, kalau semeton, ya saya ingin sedikit sharing ya, kalau kayu yang digunakan, di sanggah yang super ini, itu, berusia sekitar, 90 sampai 100 tahun, perbandingannya, kalau sanggah yang biasa, itu, umur kayunya ya, 25, 30, 35, jadi bisa dibayangkan, ini 2, 3 kali lipat, dari umur kayu yang biasa, seperti itu, seperti yang saya katakan tadi, bahwa sanggah ini, kalau tidak ada, bencana alamnya, seperti gempa, tsunami, dan sebagainya, bisa bertahan, 40, bahkan sampai 50 tahun, karena begini, ini yang, hampir pure, menggunakan less, jadi, penyakit-penyakit kayu, seperti bubukan, dan sebagainya, itu tidak bisa, mood good, atau, membolongi ini, karena betul-betul, karena ini, betul-betul keras sekali, jadi, tidak bisa di, makan begitu saja, oleh serangga-serangga ini, pasti akan nyerah mereka, dan itulah penyebabnya, kenapa, bisa bertahan lama, sanggah ini, demikian, pembahasan yang, ngalor ngidul ya, sebenarnya, karena saya, lagi sakit sebenarnya, jadi, jadi kurang enak badan, jadi, kalau penyampaiannya, kurang enak didengar, jadi saya mohon maaf, demikian, pembahasan singkat, tentang, betapa pentingnya, memperhatikan bahan, dan, seperti apa, rupa bahan yang berpenyakit itu, kalau, apa yang saya sampaikan, barusan dirasa, bermanfaat, dan, memberikan tambahan, pengetahuan, bagi semeton, khususnya, tentang sanggah, jangan terlalu, untuk, klik subscribe, dan tekan tombol loncengnya, karena, kedepannya, saya akan membahas, video-video, yang lebih bermanfaat, dan lebih menginspirasi lagi, Astung Kare, semeton, punya sanggah, kalau ada pertanyaan, seputar sanggah, bisa tulis di kolom komentar, di bawah, pasti akan saya jawab, terima kasih semeton, sudah, mau mendengarkan, ocehan, yang gak karuan ini, tapi semoga, bermanfaat, bagi semeton, dan, sampai jumpa lagi, di video bermanfaat, selanjutnya, Om Santi 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 Om,